Intro BSCS Semarang bersiap menghadapi PSM Makassar di Stadion Jatidiri Semarang pada Sabtu 30 September 2023 Pelatih Kepala PSS Semarang Gilbert Agius mengatakan timnya telah mempersiapkan pertandingan pekan ke-14 dengan baik Persiapan PSS cukup bagus untuk persiapan melawan PSM Makassar Akan kembali ke laga yang cukup sengit ujarnya di Semarang pada Jumat 29 September 2023 Namun demikian PSS Semarang kehilangan 5 pemain andalannya 3 pemain Adi Satrio, Haikal, dan Dewangga masih libur usai membela timnas Indonesia Sementara TSM Marokawa dibekap cedera dan ukrasian Wahyu akumulasi kartu Pelatih asal Malta tersebut juga mengatakan PSM Makassar adalah tim yang bagus Semua pemain wajib diantisipasi PSM tim yang bagus, agresif, kompak, tapi PSS sudah menyiapkan segalanya untuk pertandingan nanti sore Game plan PSM musim ini bisa berhasil menjuruhi Liga 1 ujarnya Sementara itu pemain PSS Semarang, Saptian David Maulana menyebut timnya dalam kondisi yang bagus Semua pemain sudah siap, kita akan memberikan yang terbaik Bermain di kandang kita ingin meraih 3 poin Ujar Saptian David Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!